Pemirsa Presiden Joko Widodo dan Maksud kami Presiden Joko Widodo meminta sejumlah menteri dan sejumlah pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mempercepat pembangunan kilang minyak dan pembangkit listrik karena sudah banyak investor yang ingin berinvestasi di dua sektor tersebut dan menunggu respon cepat dari Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali menyentil para menteri dan pimpinan BUMN untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang minyak dan pembangkit listrik. Menurut Presiden Joko Widodo, saat ini sudah banyak investor yang antre dan menunggu kesiapan serta kecepatan pelayanan pihak terkait di Indonesia. Menurut Joko Widodo, pembangunan kilang minyak maupun pembangkit listrik saat ini sudah menjadi investasi yang sangat penting karena sejak tahun 1984, Indonesia tidak pernah lagi membangun kilang baru, padahal kebutuhan terus meningkat. Pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan kilang minyak harus semuanya harus cukup cepat dan juga saya kira kita lihat kesempatan itu kelihatan sangat tidak karena investor, investasi yang masuk antri. Pertanyaannya yang kita sekarang, kesiapan kita untuk memberikan kecepatan pelayanan sehingga ruang-ruang ini tidak hilang, bisa ditatangkap, bisa dilaksanakan di lapangan dan akhirnya nantinya kita harapkan, akhir tahun 2019, terus rasio identifikasi dapat mencapai hampir 100 persennya. Menangkapi instruksi Presiden itu, Dirut Pertamina Dwi Sucipto menyatakan Pertamina sudah siap meningkatkan ketahanan energi dengan membangun dua kilang baru dan meningkatkan kehandalan empat kilang yang sudah ada dengan total investasi 40 miliar dolar Amerika. Menurut Sucipto, dua kilang baru itu akan dibangun di Tuban, Jawa Timur dan Bontang dengan nilai investasi sebesar 10 miliar dolar. Sucipto menargetkan, pada akhir Januari 2016, Pertamina sudah memperoleh partner untuk pembangunan kilang baru di Tuban. Sedangkan empat kilang yang kehandalannya ditingkatkan adalah kilang Cilacap, kilang Balikpapan, kilang Balongan dan Dumai dengan total dana investasi sekitar 35 sampai 40 miliar dolar. Nanti yang RDMP dan kilang baru yang Tuban itu adalah joint venture antara Pertamina dengan Mitra dan itu kira-kira equity di 30 sampai 40 persen, sedangkan 60 persen kita akan pinjam. Kalau itu total kira-kira 35 sampai 40 miliar USD, sekitar 40 miliar. Untuk seluruhnya, untuk seluruhnya. Jilacap 5,5 miliar USD, kemudian yang di Balikpapan sekitar 5,5 miliar USD juga. Kemudian RDMP yang di Balongan dengan Dumai itu masing-masing kira-kira 4,5 miliar USD. Kemudian yang kilang-kilang baru sekitar 10 miliar USD. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia sudah memiliki kilang baru pada tahun 2019. Untuk itu, Presiden akan segera merampungkan Perpres Percepatan Pembangunan Kilang Minyak bulan ini juga. Perpres ini akan mengatur empat skema pembangunan kilang minyak. Antara lain, penugasan kepada PT Pertamina dan diperbolehkan menggandeng mitra baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perpres itu juga mengatur skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha, skema dibangun badan usaha atau perusahaan swasta murni, serta skema pembangunan kilang dengan APBN. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.